Oke kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan software G-Power ya Untuk strength of power dari probability ya Yang biasanya digunakan pada berapa jumlah responden ya Biasanya kita akan lihat populasi, teknik sampling ke sample ya Di bagian besar populasi atau besar sample ini Kita bisa menggunakan software tersebut ya Sebenarnya banyak opsi ya Tapi yang ini lebih praktis, easy, simple, dan lebih cepat ya Cuman kekurangannya Anda harus melakukan literatur review dulu ya Terkait menentukan berapa data yang mungkin probability yang harus dimasukkan Sedangkan untuk si G-Power ini Biasanya digunakan juga untuk menganalisis fixer text ya Kemudian C-square atau S-squadrat dan exact ya Yang terakhir adalah di kendal tau ya Atau nilai Z ya untuk publikasi bias Tapi untuk kali ini kita fokusnya G-Power terhadap strength of power dari respondennya Oke Untuk pertama saya share screen dulu Saya buka untuk aplikasi G-Powernya Oke Saya takut gak keluar ya Seperti ini ya Atau kita screen Bismillah ya Oke Di sini Bapak Ibu ada beberapa menu ya Yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat Yang pertama ada file ya Bapak Ibu di sini bisa masukkan ya Untuk file-nya Edit Copy distribution plot Kemudian view ya View ini hanya untuk melihat plot-plotnya saja Biasanya untuk dilakukan pada Analisis-analisis yang fixer Kemudian analisis kendal ya Ataupun menggunakan plot ya Kemudian ada test Di sini ada correlation ya Hubungan ya biasanya yang sering kita gunakan pada Statistik-statistik Kalau kita menguji skripsi ya Atau memimpin skripsi ya Di bivariat normal model Ada point biserial model Kemudian ada tetra-correct model Kalau yang kita pakai adalah bivariat dalam kategori normal ya Kemudian ada correlation to independent person ya Datanya akan ada dua ya Kemudian ada correlation dengan no common index Yang tadi index ya Yang ini adalah common index Kemudian ada linear Ada regression Juga ada multiple regression Dan disesuaikan mau pakai fixed random model ya Berarti dia terkait datanya ya Harus benar-benar normal Kemudian R2 nya adalah determine nya seperti apa gitu ya Sama juga yang lainnya Kemudian di sini ada test family ya Kita mau menggunakan apa Kalau exact ini ciri-ciri dengan correlation ya F-test Kemudian T-test ini ciri-ciri dengan comparison X-quadrat ini juga bisa melihat right ratio Outrerexio ya Dengan G-square Kemudian ada Z-test Biasanya terkait dengan hubungan atau Bias ya Bisa ditentukan dengan sini Oke Untuk selanjutnya di sini ada statistic test ya Silahkan ya Point B serial model ataupun ini ya Misalkan saya ambil yang di exact ya Di sini akan langsung otomatis berubah Yaitu di correlation Bivariant model ya Normal ya Oke Di sini saya akan mencoba ya Nanti ada dua ya Tentang korelasi dan komparasi Sebelumnya Bapak Ibu harus Sudah melakukan literatur review dulu Misalkan di correlation ya Di sini saya mempunyai Nah gini aja ya Saya mempunyai Judul ya penelitian Misalkan saya mau melakukan Penelitian terkait hubungan Baik itu ada usianya Baik itu ada jenis kelamin Dengan tingkat pendidikan pada Pada pasien diabetes militus ya Mau nanti Variablenya dikurangi Atau ditambahkan silahkan Tapi untuk dependennya Masih tetap ya Diabetes militus Oke Kemudian yang perlu kita cari Adalah di sini Nilai dari Koefisien korelasinya Ya Biasanya koefisien korelasi itu Ada di bagian akhir ya Uji sperman rank Uji kendal tau Ataupun uji dari Si Person ya Mereka mempunyai nilai Ru Mereka mempunyai kendal tau Mempunyai nilai tau Dan ada yang mempunyai nilai Person ya Sebenarnya untuk kekuatannya Sangat bermacam-macam ya Dan dilambangkan oleh nilai R ya Usia dengan diabetes militus ya 0.215 Ada hubungan signifikan Tapi Lumayan ya Kemudian ada jenis kelamin ya 0.195 Lemah ya Kemudian tingkat pendidikan 0.00 ya Ini Nilai R nya Atau koefisien korelasinya Minus 3.40 Ada hubungan yang signifikan Tapi Di sini nilainya Ke arah yang lebih Negatif ya Maka tingkat Tingkat pendidikan Mungkin ya di sini Saya kurang paham Untuk melihatnya Tingkat pendidikan yang tinggi Atau yang rendah Itu dapat Menurunkan ya Tingkat dari Diabetes militus ini Sehingga Kalau tingkat pendidikannya Itu tinggi Maka otomatis Nilainya juga akan tinggi Ya Diabetes militusnya Mungkin akan Turun gitu ya Seperti ini Jadi Kalau kita lihat Ya 0.0 Minus 0.34 Semakin tingkat pendidikan tinggi Maka semakin Diabetes militusnya Turun Seperti ini Itu signifikannya Silahkan Kalau misalkan Bapak Ibu Di sini Mau Melihat Dari keseluruhan Tingkatnya Itu bisa Dilihat dari Kinilai Korerasi Sebesar 0.340 Nanti bisa Bapak Ibu Mau ambil di sini Atau mau diambil Yang di bawah Ini juga Sama saja Tidak ada Perbedaan Misalkan kita Mau meneliti Tentang hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Misalkan Seperti itu Pada pasien Diabetes militus Tapi beda tempat Silahkan bisa Diambil ini 0.340 Karena Sudah ada penelitian Sebelumnya Dengan variable Yang hampir sama Itu pentingnya Untuk dilakukan Literatur DPU dulu Sebelum melakukan Penelitian Kita masuk Ke Yang Gpower Software Di sini Boleh ambil Di korelasi Regression Bivariate Model Normal Atau langsung Di sini Ditulis Exact Langsung Berubah Bivariate Normal Model Kemudian Di sini Kalau bisa Priority Karena kita Adalah Melihat Dari Sample Size Kemudian Berapa Alfanya 0,05 Kestandaran Errornya Kemudian Powernya Berapa Efek size Berapa Itu bisa Ditentukan Di sini Misalkan Kita Contoh Kita tulis Di sini Ada Determine Bisa Dimasukkan Di sini Koefisien Korelasi Tapi kita Tidak Usah Misalkan Tadi Kita Dapat Koefisien Korelasinya Yang Di bawah Ini 0.340 Kita Masukkan Di sini 0.340 Seperti Ini Nilai Chromebatch Alfa Probability Adalah 0,05 Silahkan Ditulis Untuk Power Kekuatan Beta Probability Sebenarnya Ada Opsi Ada 0,95 Kemudian Juga Ada Yang 0,8 Itu Sebenarnya Tergantung Bapak Ibu Referensinya Dari Mana Misalkan Kalau Dari Orang Barat Itu Bagian Amerika USA Itu Rata-rata Nilai Powernya Itu Adalah 0,8 Sedangkan Kalau Di Asia Itu Selalu Mempunyai Referensi 0,95 Sama Saja Silahkan Bisa Disesuaikan Saja Kemudian Untuk Korelasi Hipotesis Kita Nol Karena Kita Belum Melakukan Penelitian Tersebut Hanya Untuk Kemudian Kita Klik 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 Di sini Kita Dari Penelitian Sebelumnya Kalau Kita Lihat Di sini Metode 126 Sample 126 Sample Kemudian Di sini Dapatnya 340 Secara Otomatis Di sini Kalau Kita Lihat Sample Size Lebih Lebih Rendah Daripada Penelitian Sebelumnya Dikarenakan Korelasi Koeficiennya Sudah Sedang Kalau Kuat 0,5 Atas Bagaimana Caranya Untuk Meningkatkan Dari Taraf Signifikannya Ini Sebenarnya Mau pakai Ini Tidak Masalah Tapi Aktual Nomornya Di sini Bisa 0,951391 Lower 0,175 Apple Critical 0,175 Hampir Sama Coba Kalau Kita Jadikan 0,08 Kemudian Kita Lakukan Calculate Bapak Ibu Di sini Malah Tambah Kecil Karena Probability Semakin Diperkecil Kalau Probability Semakin Diperbesar Misalnya 0,95 Dia akan Naik Maka Di sini Kita Membutuhkan Sample 89 Untuk Memenuhi Representatif Dari Sample Judul Bapak Ibu Judul Bapak Ibu Seperti Ini Mudahnya Dalam Melakukan Determine Determine Dari Kekuatan Sample Yang Dipresentatifkan Melalui G-Power Di Skopus Skopus Kisah Itu Banyak Melakukan Besar Sample Menggunakan G-Power Ini Bapak Ibu Sehingga Ini Bisa Direkomendasikan Kemahasiswa Atau Mahasiswa Boleh Menggunakannya Dengan Critical L 0.175 Artinya Sudah Sangat Kuat Aktual Power Itu Sangat Tinggi Koefisien Korelasinya Bisa Dapat 0.951 Artinya Disitu Strong Kuat Nanti Nilai Aktual Power Untuk Interpretasi Untuk Yang Ini Nilai Beta Dan Nilai Gamma Di Tengah Tengah Di Daerah 0.1 Dan 0.2 Hampir Separuhnya Jadi Dibutuhkan 89 Sample Di Tempat Lokasi Yang Berbeda Dan Di Penelitian Dengan Judul Yang Sama Di Lokasi Yang Berbeda Tidak Boleh Turun Dari 89 Dibutuhkan Bapak Bapak Ibu Untuk Meningkatkan Cuman Bapak Ibu Untuk Melihat Hasil Yang Lebih Baik Faktor Confounding Faktor Pengambilan Data Faktor Juga Dari Kriteria Inklusi Dari Beberapa Bias Yang Mungkin Akan Terjadi Harus Benar Benar Dikontrol Setidaknya Harus Benar Benar Homogen Semuanya Biar Tidak Ada Bias Pada Saat Dianalisis Data Juga Karena Kalau Kita Lakukan Pengambilan Datanya Itu Salah Maka Hasilnya Juga Akan Sangat Itu Dari Analisis Hubungan Kemudian Kita Masuk Ke Analisis Yang Terkait Komparasi Kalau Komparasi Silahkan Ambil Means Bapak Ibu Kemudian Rata-rata Kita Pakainya Adalah Two Independent Ada Kelompok A Yang Diberikan Dengan Fentanil Dan Kelompok B Dengan Fentanil 15 Miligram Satunya Adalah 10 Miligram Ada Dua Kelompok Jadi Kita Pakainya Two Independent Tapi Kalau Misalkan Datanya Itu Dari Awal Memang Sudah Tidak Parametrik Mengajunya Silahkan Bisa Langsung Pakai Wilcoxon Misalkan Data Yang Anda Kelola Nanti Adalah Ordinal Nominal Itu Bisa Langsung Otomatis Bisa Langsung Ke Wilcoxon Minbit Tapi Kalau Misalkan Data Anda Adalah Interval Dan Rasio Tidak Ada Salahnya Kita Pakainya Two Independent Group Disini Disini Bisa Dipilih Adalah Min Different Between Two Independent Group Jadi Kita Ingin Melihat Nilai Min Disini Tetap Pakainya Adalah Prioritinya Sample Size Karena Kita Bagaimana Mencari Kekuatan Dari Si Populasi Besar Sample Kita Buka Jurnal Berikutnya Misalkan Saya Sudah Downloadkan Jurnal Coba Saya Carikan Pada Saat Seperti Ini Kita Perlu Efek Size D SPSS Kadang Juga Tidak Ada Terkait Dengan Efek Size D Atau Kohen D Sangat Jarang Sehingga Biasanya Lebih Amannya Adalah Kita Cari Min Dan Standard Deviasi Kelompok Satu Dan Min Standard Deviasi Kelompok Dua Waktu Nanti Bisa Lebih Gampang Mencarinya Untuk Langkah Berikutnya Silahkan Diklik Determine Seperti Ini Dia akan Keluar Min Group 1 Berapa Min Group 2 Berapa SD Berapa SD Group 2 Berapa Yang Jelas Nanti Kita Masukkan Kemudian Kita Baca Dulu Untuk Jurnal Yang Sebelumnya Dia Benar-benar Memasukkan Nilai Min Dan Diferent Atau Nggak Kalau Nanti Misalkan Memasukkan Data Min Dan Diferent Bisa Kita Masukkan Seperti Ini Contohnya Misalkan Coba Saya Lakukan Ini Nggak Bisa Coba Enable Editing Oke Oke Misalkan Disini Kalau Tidak Ada Di Result Bapak Ibu Bisa Cari Di Bagian Yang Lain Di bawah Juga Bisa Oke Misalkan Gini Ya Hiperbaric Ibu Bivaka Index Group And Control N Adalah Where 8.4 Dia 95% Dengan Confident Interval Paling Bawah 6.5 Paling Atas 13 Miligram Yang Untuk Respectively 12,1 Miligram Mulai Diberikan Rata-rata 8 Sampai 312 Miligram Untuk Durasi Sensori Blok Langernya Untuk Kontrol Adalah 110 Dan 6.75 Sedangkan Durasi Analgetiknya Untuk Dex Group Dan Kontrol Adalah 2249 Kalau VS 155 Yang Kita Mau Cari Apa Terkait Dengan Durasi Analgesiknya Misalkan Berarti Kalau Durasi Analgetiknya Kita Mengambil Yang Ini Ya Yang Disini Kalau Disini Didurasi Sensori Blok Ada Sensori Blok Ada Durasi Dari Pemberian Analgetik Itu Berapa Durasinya Sampai Dia Menyebabkan Terjadinya Sensori Blok Kalau Misalkan Untuk Sensori Blok Rata-rata Berapa Jadi Kita Fokuskan Di Bagian Ini Saja Misalkan Disini Nilai Dex Ketop Profit Disini Adalah 2294 Kita Masukkan Disini Oke Min Grup 1 22 4.9 22 4.9 Sedangkan Standar 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 Deviasinya Adalah 45 4.4 Sedangkan Min Grup 2 Adalah 155 1 Dengan 31 6 Ini Yang Disebut Dengan Min 1 Min 2 SD 1 SD 2 Ini Kalau Ada Tanda Plus Dan Minus Itu Pasti Dia Nilai Min Dan Standar DPS Kalau Tidak Percaya Kita Bisa Lihat Di Belakang Oke Seperti Ini Motor Block Seperti Apa Patient Trafication Seperti Apa Sensory Block Durasi Seperti Apa Itu Bisa Durasi Disini Rata-rata Hampir 110 Dalam Permanit Jadi Pemberian Dengan Intratekal Dengan Dextomidin Itu Rata-rata Pasiennya Durasinya Adalah Onset Kerja Obatnya 110 Menit Sedangkan Pake Yang Control Group Itu Control Group Di Sini Pake Apa Di Sini Control Group Dan Indeks Ketok Proven Sama Sepertinya OBVKIN Ada BukVKIN Hiperbaric Untuk Desk Group Untuk Kontrolnya Menggunakan 8.4 Miligram Disini Rata-rata Dia bisa Mencapai Waktu 110 Menit Ini Juga Bagus Kita Pake Yang Sini Saja Juga Boleh Coba Saya Min Yang Pertama Adalah Yang Getos Group 110 3 Sorry 1110 3 Dengan Standar Deviasinya Adalah 35 Kita Biar Bisa Dijelaskan Lebih rinci Untuk Menitnya Nantinya 35 Kemudian Untuk Yang Kedua Min Group Adalah 67 5 Sedangkan SD Group Di Sini Yang Kedua Adalah 31 2 Ya Untuk Min 67 5 Dengan Standar Deviasinya 31 5 Oke Untuk Kalau Mau Mencari Dan Mau Disesuaikan Apa Nanti Yang Akan Diukur Dari Penelitian Kalau Yang Diukur Adalah Durasi Onset Ambilnya Durasi Onset Saja Tapi Kalau Misalkan Mau Ngukur Motor Motorik Yang Diblok Silahkan Dicari Motorik Blok Karena Untuk Penelitian Dengan Randomized Control Trial Atau Quasi Experiment Kalau Di Luar Negeri Itu Akan Melihat Dari Beberapa Poin Apa Yang Apa Apa Yang Ditemukan Seperti Itu Selanjutnya Adalah Bapak Ibu Bisa Langsung Klik Calculate Efek Size Adalah 1.28 Lumayan Bisa Calculate Calculate And Trust Promot To Main Window Ketika Anda Klik Ini Bisa Kesini Kemudian Close Efek Size Sudah Keluar Kohandi Satu Titik Sebenarnya Kohandi Ini Boleh Bapak Ibu Mulai Dari Semol 0.20 Atau 0.50 Atau 0.80 Jadi Kalau Kita Lihat Dari Hasil Yang Sebelumnya Maka Efek Size Itu Tinggi Banget 1.28 Maka Pastinya Nanti Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Probability Sama Alokasinya Satu Calculate Semakin Tinggi Efek Size Di Sini Semakin Tinggi Efek Size Maka Juga Semakin Kecil Nilai Sample Nya Disini Cuma 28 Dibagi 2 Size Group 1 Dex Ketop Profit 1 Dan Untuk Bubi Faka Ini Juga 1 Seperti Itu Tapi Kalau Disini Kita Mulai Dari Efek Size Yang Kecil 0 0 0 20 Maka Disini Akan Berbeda 542 Sample Yang Anda Butuhkan Semakin Efek Size Itu Tinggi Maka Semakin Kecil Sample Size Kenapa Karena Sudah Tinggi Evidence Base Sudah Bagus Maka Sample Size Nya Juga Akan Turun Secara Otomatis Karena Penelitian Sudah Mencapai Yang Tertinggi Kecuali Bapak Ibu Melakukan Tambahan Tertentu Dari Penelitian Sebelumnya Misalkan Faktor Confounding Untuk Yang Sebelumnya Belum Dijaga Belum Dikontrol Punyanya Bapak Ibu Dikontrol Sehingga Bisa Meskipun Sedikit Untuk Total Sample Tapi Hasilnya Akan Berbeda Kalau Misalkan Efek Size Itu Tanda Bisa Ditingkatkan Lagi Menjadi 0,50 Jadi 88 Yang Terakhir Adalah 0,8 Semakin Tinggi Efek Size Maka Juga Semakin Tinggi Evidence Direct Jadi Bisa Ini Yang Disebut Dengan Ilmu Terapan Dan Bisa Diterapkan Kemudian Hasil Ini Belum Tentu Nanti Bagus Dianalisisnya Ada Beberapa Faktor Risiko Bias Juga Yang Harus Dikontrol Intervensinya Bagaimana Pengambilan Datanya Gimana Analisis Statistiknya Bagaimana Harus Benar-benar Dipahami Dan Homogen Tentunya Untuk Respondinya Kalau Tidak Homogen Pasti Nilainya Juga Juga Akan Jelek Seperti Itu Inilah Bapak Ibu Mungkin Yang Bisa Saya Jelaskan Terkait Tentang G Power Dalam Melakukan Strike Of Power Dari Probability Dari Respondent Kritikalnya Disini 1.6 Semoga Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh